Naik motor di stop dia tidak pakai masker. Kenapa tidak pakai masker? Marah dia. Saya yakin tidak apa-apa katanya. Kalau anda yakin dan anda tidak keluar rumah tidak masalah pak. Silahkan anda punya seribu satu keyakinan tapi diam di rumah. Tidak usah keluar. Tapi begitu anda keluar, anda terikat dengan adab-adab. Satu adab kita ketika kita keluar dari rumah berjumpa dengan orang adalah ladoror waladiror. Jangan jadi orang yang bisa menularkan sesuatu yang tidak masalah. Anda punya keyakinan terserah apa saja mau menganggap covid ini tidak ada. Anda tidak akan kena segala macam. Bahkan anda meninggal sendiri di rumah juga. Ya itu urusan anda. Tapi begitu anda keluar dari rumah menggunakan jalur publik entah itu namanya jalan. Entah itu misalnya ke pasar, ke masjid juga ini. Ini ruang publik juga. Amalkan. Anda terikat dengan kaedah islam. La doror waladiror. Bukan semaunya tidak. Kalau anda mau semaunya pulangnya di rumah saja. Terserah mau ngapain di rumah. Di dalam kamar, terserah. Tapi begitu anda keluar di ruang publik. Tanggung jawab. La doror waladiror. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menginginkan orang lain mendapat kebaikan sebagaimana dia ingin dirinya dapat kebaikan. Anda ingin dapat penyakit? Kan tidak. Tapi kok anda tidak jaga saudara anda? Anda ingin sehat? Ingin. Tapi kok anda tidak peduli sama keadaan saudara anda yang lain? Jadi bapak-bapak saudara tanggung jawab ketika kita berada di ruang muamalah, ruang sosial, ruang publik. Ketemu orang apa? La doror waladiror. Dalam konteks yang umum dan khususnya pada saat pandemi seperti itu. Itu namanya ummatan wasato. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wallahu'alam.